Pemirsa perekonomian Tiongkok yang melambat dinilai akan berpengaruh besar terhadap laju ekonomi Indonesia. Hal tersebut terjadi karena Tiongkok merupakan negara mitra dagang terbesar Indonesia. Meski demikian, kondisi tersebut akan tertahan oleh konsumsi domestik dan investasi swasta yang menjadi andalan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini. Konsumsi domestik dan investasi swasta masih akan menjadi andalan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini. Keduanya masih diharapkan menjadi mesin untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, termasuk menekan berbagai macam persoalan yang menghadang ekonomi nasional. Bank Indonesia menilai masih ada ruang bagi investasi swasta untuk tumbuh lebih baik di Indonesia. Apalagi secara umum, ekonomi global belum menunjukkan adanya perbaikan yang signifikan. Hal tersebut tercermin dari turunnya harga komoditas serta ekonomi mitra dagang utama Indonesia, Tiongkok, yang diperkirakan hanya tumbuh 6,3 persen. Dengan kondisi harga-harga komoditi yang masih turun, harga minyak juga yang masih tertekan, itu tentu membawa pengaruh kepada private sector di Indonesia. Tetapi inisiatif untuk melakukan reform oleh pemerintah ini bawa momentum. Dan kita harapkan nanti di tahun 2016 ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih dikisaran 5,2 sampai 5,6 persen. Upaya yang dilakukan pemerintah selama satu setengah tahun terakhir dipandang membawa optimisme bagi swasta. Bahkan di kuartal pertama tahun ini, Bank Indonesia memproyeksikan ekonomi Indonesia akan tumbuh 5,1 persen dan akan meningkat secara berkala di kuartal selanjutnya. Sementara itu, penurunan ekonomi Tiongkok yang terjadi sejak 2013 tidak berpengaruh signifikan bagi perekonomian nasional. Pasalnya pemerintah mampu mengantisipasi penurunan ekonomi negeri tirai bambu itu dengan baik. Pemerintah kita bisa mengadres ini dan melihat bahwa salah satu kekuatan kita kan memang domestik konsumsi kita, domestik konsumsi kita gitu. Dan kita juga, walaupun sampai saat ini kita belum mendapatkan penggantinya yang sama besarnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita ini lagi di atas 6 persen. Tetapi dengan adanya strong domestic consumption, pemerintah juga government spendingnya sudah in time, tepat waktu, dan juga dengan investment diharapkan dari luar yang masuk, itu bisa mendorong pertumbuhan kita kembali secara berlahan. Tahun ini 5 persen atau 5,2 persen, kemudian next, berikut-berikutnya sampai kembali seperti dulu. Data Bank Indonesia menunjukkan setiap 1 persen penurunan ekonomi Tiongkok akan berpengaruh pada penurunan angka ekspor Indonesia sebanyak 10 persen dan penurunan ekonomi domestik sebanyak 0,6 persen. Meski berbagai tekanan internal maupun global menghadang, secara keseluruhan Bank Indonesia masih memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada 2016 berada pada kisaran 5,2 persen hingga 5,6 persen. Tim Liputan Berita 1, Jakarta.